Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam ngarit, salam para petanak Indonesia Kali ini saya mengecek keadaan pada malam hari Mengecek ada yang mau beranak atau tidak Dan mengecek nanti pakannya yang mana yang tersisa Saya kumpulin ini Banyak yang tersisa nanti saya kasihkan ke domba-domba yang ini seperti ini Air minumnya juga sudah habis Ini lahap Yang utama pada malam hari Yaitu pengecekan kondisi domba yang kandang bunting tua seperti ini Ini nggak tahu kapan mau beranak Saya sering memantau saja Ada kisaran empat ekor Satu Itu dua Ada lagi Domba lokal ini Tiga Ada ini awasi Ada satu awasi Mungkin kalau tidak ada halangan Besok mungkin saya review Ini Ini masih darah Baru mau beranak tapi Kualitas susunya Tantong susunya lebih bagus Dan mungkin Dan saya review nanti F1 Berper ini Mau saya review Kalau malam hari saya Sore diberi makan Nanti Malam hari dicek Mau ngecek utamanya Sisa pakan-pakan mana yang sisa Mana yang kurang Nanti di Pindahkan yang sisa ke yang kurang Dan yang utama Kalau saya Melihat domba Ada kendala atau tidak Nanti soal nafsu makan Seperti ini Kemarin Tahunya ya Pas malam hari Ini Ada Kendala kesehatan Tapi Makannya juga Lahap Ini juga Kurang Terlalu Big Tapi Cempenya jumbo Mungkin Ini saya Kasih kandang Kemaksimalan Nutrisya Atau pengumuman Ini besok pagi Biasanya sudah Tanpa sisa Tanpa ngerampan Ini juga Domba Domba lokal Juga saya Mau Treatment ini Ini keadaan kurus Tapi bunting Nanti mau dicoba Uji coba Beranak Mulai Cempe Usia Satu minggu Sampai Dua bulan Saya Tindukan Saya beri makan Full Penggemutan Nanti hasilnya Bagaimana Nanti bisa Untuk Pembelajaran Bagi teman-teman Mahal dikit Tidak apa-apa Yang utama adalah Domba sehat Kalau domba gemuk Akan sehat Ini domba Salah satu Dari pasar Yang Termasuk Agak Bagus Ini mau dicukur Biar biranya Stabil Ini mau saya cukur Tapi Kak Bunting Nanti setelah Bunting Mungkin Setelah beranak Baru saya cukur Nah Ini Maskot Kandang Harus Satu Gaper Besumnya Bagus Itu Jumbo Lagi Petina Jumbo Arino Pakannya Tersisa Ini Besok pagi Habis Habis Ini Mungkin Pemberiannya Sama Tapi Banyak yang tersisa Faktornya adalah Nutrisinya Atau Tubuhnya Sudah maksimal Nanti Biasanya Kalau Domba Domba Kayak Kandang Kawin ini Mungkin Porsi Pakannya Lebih Banyak Dan Seperti Kandang Kawin ini Juga Porsinya Lebih Banyak Nanti Mulai Di kandang Ini Usia Bunting Dua Sampai Tiga Bulan Porsi Pakannya Cenderung Stabil Karena Badannya Sudah Ideal Ini Saya Masih Belum Menemukan Agar Posisi Kawin Nanti Tubuhnya Ideal Nanti Birainya Lebih Stabil Seperti Pertanakan Pertamakan Yang Ternama Membeli Buntingannya Dari Fatening Di Fatening Dulu Biar Lebih Tubuhnya Stabil Dan Birainya Stabil Hormonnya Yang Utama Kalau Di Kandang Ini Mungkin Lebih Makannya Lebih Bagus Lebih Lahap Soalnya Proses Pengembalian Struktur Tubuh Nah Ini Gembulnya Mas Kalau ada Saya Pasti Mendekati Soalnya Yuri Ada Pejantan Lain Ini Kandang Kawinnya Masih Banyak Yang Longgar Soalnya Banyak Yang Buting Tua Dan Masih Mau Dikawinkan Nah Seperti Itu Merino Itu Juga Proses Pengembalian Recovery Ini Garut-garut Tidak Tau Bunting Atau Belum Kalau Bunting Mungkin Dua Belan Lagi Sudah Kelihatan Susunya Ini F1 Awasi Dari Tiga hari Kemarin Saya Menunggu Ini Merino Beranak Dua Atau Beranak Satu Biar Teman-teman Yang Pecinta Merino Biar Tidak Salah Paham Dan Hanya Mengira Kalau Merino Itu Beranak Satu Soalnya Yang Saya Pernah Alami Kalau Dara Biasanya Mayoritas Satu Tapi Ada Yang Kemarin Dua Saya Jual Kanjuk Ini Melihat Perutnya Yang Besar Semoga Saja Beranak Dua Tapi Yang Utama Adalah Selamat Sekian Dan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Ngarit Salam Para Pertanak Indonesia Jika Menurut Para Penonton Channel Ini Bermanfaat Like And Subscribe Dan Comment Jika Ada Yang Dari Channel Saya Buat Ada Kekurangan Terima Kasih Semoga Bermanfaat